selamat menikmati 50 tahun, jadi ada warna emas angka 50 disitu oke, kita siapin peralatan yang mau kita pake, aku pake kertas tentu aja, ini watercolor paper jadi kenapa aku pake kertas ini karena ini tebal, nanti aku pake sisi yang halus karena aku mau pake pensil warna jadi aku pake ini karena biar, kalo misalnya dia ditimpa dengan berbagai permasalahan maksudnya warna dia bisa bertahan menghadapi kenyataan jadi dia akan tetap strong gitu terus aku bakal butuh pensil, ini aku pake 2H untuk sketching, dan 8B untuk bikin shadow ya terus aku pake spidol ini akan sangat membantu untuk mempermudah waktu aku ngewarnain nanti, aku pake spidol yang 12 ribu, dapet 12 biji ya makanya subscribe, biar aku nanti bisa pake spidol yang agak cakepan gitu ya kan, kalian kalo punya spidol yang lebih cakep, pake aja itu sepidol atau markers ya biar keren terus ini ada brush pen aku suka banget menggambar pake brush pen karena ini sangat membantu kalo mau bikin lining itu mempermudah banget dan warnanya juga cakep terang terus aku ada ballpoint warna putih ini gunanya untuk membuat kesan kinclong atau kesan mengkilat pada gambar dan nanti ada bagian-bagian yang memang harus aku kasih warna putih karena memang indomie ada beberapa warna nih ada putihnya ya kan oke terus tentu aja aku akan membutuhkan pensil warna tapi ini gak aku pake semua mungkin aku bakal pake yang warna merah bersama keluarganya ini ada beberapa warna merah ya jadi aku pake semuanya nanti terus kuning bersama saudara-saudaranya dan orange terus hijau atau hijau bersama saudara-saudaranya biru dan putih putih juga sama fungsinya kayak yang tadi bikin gambar lebih kinclong terus aku mungkin bakal pake brown mana brown ini dia nih oh ya sama ini sunset gold untuk bikin angkanya terus bakal pake black black bakal kepake banget atau hitam ya oke langsung aja ah sebentar tentu aja aku butuh model jadi sebelum aku makan modalnya kita kita langsung aja yuk kita menggambar tapi sebelumnya aku mau ingetin untuk subscribe like comment dan share jangan lupa disimak sampe habis dan nanti prosesnya bakal aku bikin dalam timelapse karena kalo engga kita akan bakal makan waktu 2 hari untuk 1 video jadi timelapse aja ya semoga bisa dipahami oke oke kita langsung aja menggambar yuk pertama yang kita lakukan adalah bikin sketch jadi sketching itu penting ya karena ya bentuk gambar itu tergantung dari sketchnya nanti aku pake pensil 2H biar gak terlalu terang dan setelah sketching aku mulai mewarnai aku mulai dengan pojok kiri atas ada tulisan disitu tulisannya adalah buanglah sampah pada tempatnya ya enggak lah tulisannya itu Indomie pake pensil warna warna biru yep begitu dirapihin pake pensil warna setelah itu aku block di bagian kiri atas itu dengan warna merah aku pake pensil warna warna merah pake brush pen juga untuk bagian-bagian yang harus kayak lining begitu aku pake brush pen selanjutnya aku pake warna merah aku liat gradasi warnanya ya kalau misalnya warnanya itu membutuhkan yang gelap ya aku pake pensil warna merah yang lebih gelap dan kalau terang ya pake yang lebih muda warnanya aku enggak sebutin ininya ya tipenya karena bisa beda-beda di setiap di setiap brand namanya itu selanjutnya aku bikin lining di setiap bagian huruf pake bole pen warna putih ya biarlah belepotan biar rapi selanjutnya di bawahnya ada warna kuning nah di dalam warna kuning itu ada tiga warna ada kuning terang ada kuning agak orange gitu ada kuning kecoklatan selanjutnya di bawahnya aku blok pake warna hijau oh tapi sebelum di blok disitu ada tulisan mie instan jadi karena kita pake pensil warna tulisannya yang lebih dulu ditulis ya habis gitu bloking pake warna hijau dan sekeluarganya itu selalu kita liat bagaimana belepotan bagian mana yang terang dan bagian mana yang gelap jadi iya begitu selanjutnya aku pake bau pen warna putih lagi untuk memperjelas dan membuat tulisan mie instan itu lebih rapi di bawahnya ada tulisan mie goreng dan warnanya itu kuning aku pake kuning terang pensil warna selanjutnya selanjutnya habis pensil warna aku timpa dengan marker atau sepidol ya biar rapi nah di bagian itu aku blok dengan warna merah untuk bermanuver agar lebih mudah ya di sela-sela huruf-hurufnya aku pake brush pen jadi biar rapi nah warna kuning tadi jadi lebih terang sekarang ya selanjutnya aku pake pensil warna lagi dan selalu kita perhatikan gradasi warnanya mana yang lebih gelap mana yang lebih terang jadi pensil warnanya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita oke itu tuh bagian piringnya aku bikin liningnya dulu sambil ngeblok juga yang warna merah oke sekarang aku ke bagian atas disitu ada tulisan 50 dengan warna keemasan karena ini adalah indomie edisi 50 wah jadi indomie udah 50 tahun dong nemenin kita semua kabarnya indomie ini adalah sahabat anak-anak kos padahal semua orang juga suka indomie anak kos jaman sekarang malah makan jadi cafe oke jadi setelah oh iya yang tadi warna kuning keemasan itu aku pakai pensil warna memang ada yang warna kuning keemasan kalau enggak kamu bisa pakai warna agak kecoklatan gitu dan kuning jadi kalau digabung dua warna itu akan jadi kayak keemasan gitu oke selanjutnya kita ke bagian piringnya aduh capek ngomong terus dari tadi ya jadi gitu nah itu aku pakai pensil warna yang warna hitam piringnya itu piring warna uh kalian denger enggak ada suara cica aku lagi ditemenin cicak nah warna putih pensil warna yang warna putih itu berguna untuk membuat kesan mengkilat dari sebuah gambar jadi aku pakai pensil warna putih dan di bagian ini aku pakai ball pen warna putih biar dia lebih mengkilat lagi oke sekarang kita bikin telur ceplok telur ceplok tengah-tengahnya itu terdiri dari beberapa warna ada kuning terang di sekitar warnanya di lingkarannya itu aku pakai warna orange di tengah-tengahnya juga aku pakai warna sedikit warna orange terus pakai warna kuning terang selanjutnya aku menggambar itu apa ya sayur gitu seledri kayaknya seledri tentu saja pakai warna hijau nah ini bagian yang agak perlu perhatian banget karena ini gambar sayur-sayuran yang kecil-kecil gitu nah itu tomat tomat pakai warna merah orange ada pink-pinknya dikit gitu di bagian situ ada sayur selada aduh jadi pengen indomie enak banget indomie pakai sayur yang banyak gitu ya kan pakai rawit kalian kalau makan indomie pakai rawitnya berapa atau pakai saus cabai pokoknya indomie enak dimakan hujan-hujan enak dimakan panas-panas enak ya terusin aja prosesnya aku juga bingung mau ngejelasinnya gimana di bagian itu sabar ya nah itu bagian sendok sendoknya eh bukan sendok ya garpu gimana sih nah itu garpu aku pakai pensil itu pensil itu pensil biasa pensil 4B yang aku pakai terus untuk menghaluskan ih itu tadi si pipi itu tadi ayam aku namanya pipi jadi untuk menghaluskan bagian pensil tadi aku pakai cotton bud tadi lihat kan aku ada pakai cotton bud biar halus goresannya oke kita rapihin juga bagian egg yolk bagian apa kuning telurnya itu terus bikin lining di atas ya itu aku pakai warna di bagian situ pakai pensil aja ya boneka eh bukan boneka si pipi si ayam oke itu aku pakai cotton bud untuk menghaluskan pensil goresan pensil capek ngomong terus tapi aku gak mau pakai musik jadinya ya ngomong oke kita bikin garis yang di samping dulu kita tinggalkan dulu mangkok yang di sebelah kanan itu kita bikin garisnya pakai pensil bagian itu tuh warnanya kan putih ya ya jadi kita bikin garis rapihin dengan cotton bud ya hapus dikit biar warnanya gak terlalu gelap karena itu sebenarnya putih kita harus membuat kesan putih itu menjadi hidup nah gambar itu bisa hidup karena kalau kita melihat warna putih di suatu benda itu gak selalu putih dia ada ada sisi gelap-gelapnya juga itu yang membuat gambar menjadi lebih hidup oke selanjutnya ini yang bagian paling menjengkelkan oke aku bikin mie nya yang keriting-keriting itu ini akan lebih mudah kalau kalian pakai cat ya kalau kalian pakai cat air atau cat akrilik mungkin tapi memang harus lebih hati-hati kalau pakai cat akrilik karena kertasnya bukan untuk itu ya tapi gak apa-apa jadi aku nekat pakai pensil warna dan spidol di bagian itu walaupun sebenarnya itu sangat sangat lama ya jadi aku harus menutup ngeblok bagian-bagian setiap selah-selah mie nya itu sedikit demi sedikit sabar pokoknya harus sabar di bagian itu nah tuh tuh spidol yang aku pakai itu warna coklat warna kuning warna orange gitu bahagia rasanya kalau udah mie nya itu hampir jadi gitu tapi agak-agak frustasi juga tadi karena aku rasa ini kok gak mirip mie gitu ya kan tapi akhirnya dengan kegigihan dan semangat perjuangan yang akhirnya jadi juga indomie nya maksudnya mie yang ada di mangkok itu yeay ya sedikit lagi aku pakai bolpin juga untuk membuat kesan mengkilat ya pokoknya terusin aja sampe capek bikin mie nya kalian cuman eh cuman maksudnya kalian nontonnya kan timelapse ya jadi gak kerasa capek aku yang gambar capek kasihan oke kayaknya itu hampir jadi deh selanjutnya kita bikin udang yang di pojok kanan itu aduh udang udang rebus enak banget kayaknya tuh pakai warna orange merah dan sedikit coklat ya selanjutnya kita bikin garis untuk bungkusnya iiii indomie nya hampir jadi kenapa aku happy karena nanti aku mau makan indomie habis menggambar oke kita bikin bayang-bayang ya disana bukan bayang-bayang mantan ya aku pakai pensil 8B untuk membuat bayangan benda disitu agar benda terlihat jadi nongol gitu mencungul kalau orang jauh bilang oke hampir jadi sedikit lagi oh iya di bagian situ ada tulisan bawang goreng lebih banyak lengkap dengan saus cabai dan itu harus hati-hati banget nulisnya lebih bagus kalau punya drawing pen yang ukurannya kecil ya setelah itu ya udah pasti udah jadi ya indomie nya tapi aku gak begitu yakin sih kalau ini udah jadi tapi aku pakai eh aku udah kasih nama aku aja disitu ya nah coba kita bandingkan dengan indomie apakah ini udah mirip kalau belum nanti aku bakal koreksi lagi sedikit lagi oke aku rasa di bagian mie nya agak kurang tua gitu jadi aku mau koreksi sedikit nah jadi ini hasil dari koreksinya bagaimana menurut kalian bagus gak oke karena aku sudah selesai menggambar kini saatnya aku mau masak indomie pakai telur dan pakai cabai rawit 3 terima kasih teman-teman karena udah nyimak dari awal sampai akhir semoga kalian suka jangan lupa komen kasih tau ide apa yang harus aku gambar selanjutnya dan jangan lupa subscribe jangan lupa like kalau kalian suka dan share juga untuk teman-teman kalian sampai jumpa terima kasih bye